Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Amma Ba'aduh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat Yaitu kitab wudhu Babnya bab nomor 50 Yaitu Babun manlam yatawabto minlah miskati wastawiki Tidak perlu berwudhu karena makan jadu Daging kambing dan makan jadu Wa akala Abu Bakrin wa Umar wa Usman Wa alham yatawabto'u Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Usman pun Pernah memakan jadu kambing dan bubur sawik tanpa berwudhu Kau muslimin rahimahkumullah Singkatnya Imam Bukhari pada bab kali ini itu mau menjelaskan kepada kita bahwa Setelah kita berwudhu Lalu kita makan jadu kambing Atau makan bubur sawik itu tidak perlu wudhu lagi dengan kata lain Makan jadu kambing tidak membatarkan wudhu Makan bubur sawik juga tidak membatarkan wudhu Mari kita baca salah satu hadisnya Di sini Imam Bukhari menuliskan Hadis nomor 27 207 maksudnya Haddasana Abdullah bin Yusuf Akbarona Malik Nanzahid bin Aslam Ngan Ngapok bin Yasarang Anang Abdillah bin Abbas Anna Rasulullah s.a.w. Akala katifah syatin Sumasolla walam yatawabto' Abdullah bin Yusuf Meriwayatkan kepada kami Malik mengabarkan kepada kami Dari Zaid bin Aslam Dari Abba bin Yasarang Dari Abdullah bin Abbas Bahwasannya Rasulullah s.a.w. Makan paha kambing Lalu beliau sholat Tanpa mengulangi wudhu Dengan kata lain Makan-makanan Yang berlemak Itu tidak membatalkan wudhu Jadi kalau bahas dari kita Makan itu bukan salah satu hal Yang membatalkan wudhu Tentu kalau kita wudhu Lebih abdol Nah pada hadis berikutnya Dituliskan Di sini hadis dengan nomor 208 Hadasana Yahya bin Buker Kala Hadasana al-Lais Dan Ngupel Dan Ibni Sihab Kala Akbar Ali Jafar Bin Amr Bin Amrin Bin Umayya Anna Abahu Akbarahu Anna Hurra'a Rasulullah s.a.w. S.a.w. Yahya bin Buker Meriakan kepada kami Ia berkata Lais meriakan kepada kami Dari Mukel Dari Ibnu Sihab Ia berkata Jafar bin Amr Bin Umayya Mengabarkan kepadaku Bahwasannya Ayahnya mengabarkan Kepadanya Bahwa ia melihat Rasulullah s.a.w. Memotong paha kambing Kemudian datanglah Panggilan sholat kepada beliau Maka beliau meletakkan pisau Lalu sholat Tanpa mengulangi wudhu Jadi di sini Silahkan bahwa Rasulullah makan jaging kambing Setelah makan jaging kambing Lalu sholat Tanpa wudhu Lagi Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Inna ka'antastami'un alim Wadum alayna Inna ka'antatawaburrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Azhadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi Wazaro Kado Konflikd Sarah Yemang Konflikd Sarah Konflikd Sarah kwakrib高 Wazara Wazari awak Wazari